Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali kita berjumpa dengan channel Youtube Haidi Yursal Oficial Haidi Yursal Oficial Sebelum kita melanjutkan tayangan ini Mohon jangan lupa men-subscribe Jangan lupa men-subscribe dari channel ini Tayangan kita kali ini adalah Bagaimana cara ibu-ibu di Mandailing Natal Khususnya di daerah Kota Nopan Daerah Kota Nopan Daerah Di Kota Pungkut Daerah Kota Pungkut Kota Nopan Daerah yang berbatasan dengan wilayah Sumatera Barat Kalau kita dari Kota Nopan Akan ada lagi Muaro Sipongi Muaro Sipongi Masuk ke Dukit Sabale Ini Sumatera Barat Ini kita tengok Ibu-ibu sudah mempersiapkan pisang Dipas Banyak kali pisang ini Ini bukan untuk Dijadikan Menu Atau Sebagai Cuci mulut Kata orang kita Tapi ini ada Akan dijadikan Sebagai Gule Dijadikan Pencampur gule Atau Ombus Ombus Ombu Ombu Kalau bahasa Kota Nopan Kalau istilah Kota Nopan Ini kita tengok Kayu besar Pindari hutan Di bawah ini Ini ibu-ibu ini Tidak Tergunakan Kompor gas Seperti di kota Tapi Kayu hutan Ibu-ibu juga sibuk Menumbu Bahan Bumbu Dengan Lesung batu Lesung batu Zaman Zaman batu Mungkin ini Tapi Di Kota Nopan Masih kita lihat Masih lestari Ini luar biasa Jadi Dia tidak Berpengaruh Dengan Teknologi Canggih Dengan Alat-alat Apa yang disebut Dengan Alat Penggiling Dari alat Elektronik Tapi Dengan Asiknya Menumbu Dengan Pakai Kayu 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 bulat Sebagai alat penumbu Jadi ibu-ibu ini Tidak mengasahkan Capek Malah dia Senang Gembira Karena semua Bekerja Karena semua Juga olahraga ini Karena Pergerakan tubuh Ini kita tengok Ini kita tengok Bolak-balik Bumbu yang Sedang digonseng Bumbu yang sedang digonseng Apa ini Untuk mencampur Gule Yang Bahannya dari pisang Tadi Dari pisang Tadi Ini digonseng Dulu Dengan Apinya Juga Dari Kayu bakar Bukan Bahan 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 Seperti yang sudah Populer Di kota Atau Di daerah-daerah Yang Sudah tidak Menjaksakan lagi Menggunakan kayu Tapi di kota Novan ini Karena Masih banyak Hutan Yang lestari Kayu-kayu pun Banyak Dan mudah Mencarinya Dan ini tugas Dari Kompria Anak muda Dan jauh sebelum Pesta ini Nampaknya Sudah dipersiapkan Karena Kayu-kayu bulat Untuk Mungkin Bisa dijadikan Yang rumah Mas kayu Tapi ini Dibakar Dan semua Sudah Sudah Dengan Garangnya Api Membakar Sehingga Bahan-bahan Yang digongseng Tepat masaknya Dan Kayu-kayu besar ini Kalau di kota Sudah dibelah-belah ini Dipotong Dijual Dengan harga tertentu Tapi di kota Novan ini Tidak akan dibeli Cuma Ambil aja Di hutan Karena ini Banyak Kawasan Hutan Jadi tidak masalah Menampak Menampak kayu-kayu besar Masuk dari Diri kanan Ada semua Jadi ibu-ibu tidak lagi mempersoalkan Ada gas atau tidak Ada minyak lampu Atau minyak tanah atau tidak Itu cukup dengan kayu yang Dengan garangnya membakar Dan memangasih Untuk memasak Semua kebutuhan yang Terlalu dimasak dengan Bahan bakar Kayu Dengan bahan bakar kayu Nih Kita tengok Ini Semacam tungku Tungku terbuat dari Besi Ditempai Itu Ini ibu-ibu juga Membersihkan Bahan-bahan Yang akan dimasak Yang akan dihidangkan Untuk Para tamu Dan undangan Ini Dandang Sudah mulai Naik Mulai naik Di atas Tungku besi Dengan Bahan kayu Dengan bahan kayu Yang maraknya Apinya merah Merah Ini Mengatakan Bahwa Kayu Lebih ganas Lagi Apinya Daripada Ya Ketengkalai Kompor Atau Minyak Ini Dandang Ini Untuk Masak Nasi Kalau Sudah Masak Nasi Berarti Caranya Ya Mungkin Hari Ini Atau Sebentar Lagi Akan Dikelar Karena Kemulai Masuk Atau Naik Dandang Ke Tungku Tapi Kalau Ini Juga Dipersiapkan Untuk Gulai Tadi Untuk Gulai Ini Bu Nampaknya Asik Sekali Tapi Masih Ada Juga Kita Tengok Kompor Gas Jadi Belum Bisa Dia Lepas Dari Kompor Gas Tetap Dia Menjalani Zaman Modern Zaman Modern Dengan Menggunakan Kompor Gas Jadi Bukan Bertumpu Pada Kayu Semua Jadi Ini Mengatakan Campuran Antara Modern Dan Katakanlah Dengan Tradisional Yang Sudah Dulunya Memang Kita Pakai Kayu Dengan Kompor Gas Atau Minyak Ini Terakhir Lebih Hemat Memang Kayu Kayu Tidak Perlu Dibeli Kalau Di Desa Cukup Ambil Saja Tapi Kalau Dengan Minyak Harus Bili Minyak Kompor Harus Tambah Biaya Lebih Jadi Biaya Hidup Semakin Mahal Terkirama Sebagai Orang-orang Yang Sudah Di Hidup Modern Di Kota Atau Di Desa Yang Menggunakan Kompor Gas Tentu Dia Akan Menambah Biaya Hidup Demikian Lai Tarian Kami Dari Kenel Aidilio Sal Ovisial Dan Sekali Lagi Jangan Lupa Mensubscribe Mensubscribe Ada Kata Ada Hal-hal Yang Salah Yang Kurang Berkenan Kami Minta Maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Hali 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 selamat menikmati